selamat menikmati dengan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan puasa kita jadi kalau merasa lapar itu pasti adalah rasa lapar itu tapi karena keyakinan kita, keimanan kita, ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar maka puasa itu macam tiada apa-apanya bagi kita yang terpenting adalah rida Allah dan pengampunan Allah kepada kita ketika kita berpuasa apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita disampaikan ke bulan Ramadhan sehingga kita dapat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita yang sebelas bulan kita kerjakan Allahuakbar ada satu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhannas tubuh ilallah Ya wahai manusia bertawabatlah kepada Allah sesungguhnya aku kata Rasulullah bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sehari seratus kali ini yang sering saya sampaikan sebab apa? sebab kita itu tak luput daripada dosa sebab kita itu sentiasa mengerjakan dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita kena beristighfar kepada Allah meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita oke disini ada sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian yaitu Ustadz Ebit Liu lagi yang ada di Jakarta dan memang macam Ustadz Ebit Liu membuat tamparan keras lah kepada kita semua ya kepada orang yang istilahnya macam sekarang nih orang yang bakhil orang yang pelik ya semoga saya tidak termasuk daripada orang-orang pelik gitu karena Allahuakbar Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak suka kepada orang yang pelik Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang dermawan maka dibara itu teman-teman sekalian kalau ingin dicintai disayangi Allah jadilah orang yang dermawan seperti Ustadz Ebit Liu ini nah disini guys yaitu bensin gratis untuk Ojol Jakarta Ustadz Ebit Liu jadi wow keren banget sih Ustadz Ebit Liu ini memberikan istilahnya isi bensin ya isi bensin gratis minyak petrol lah untuk abang-abang Ojek online guys so jom kita tengok videonya saya sudah penasaran bagaimana reaksi mereka let's go ini masih dari channel asisten Amir Az Zikra ya ini Masya Allah senang biasa mengiring Ustadz Ebit Liu terima kasih ya abang apa abang asisten layan diri Allah jadi disini ngantri semua ya guys abang-abang Ojol ini untuk diisikan full tank oleh Ustadz Ebit Liu daripada Malaysia Allahu Akbar ini sangat-sangat bagus sekali guys ini antusias warganya juga Masya Allah mereka senang dengan kedatangan Ustadz Ebit Liu daripada Malaysia oke ini juga oke ini di orang-orang yang kejembatan guys mungkin pengamen-pengamen ini ya karena ada yang bawa gitar juga jadi Ustadz Ebit Liu ini berdakwah Masya Allah Masya Allah Ustadz Ebit Liu berdakwah dari kalangan paling bawah sampai ke atas pun tetap beliau ini Masya Allah Allahu Akbar Dukain di kolom kejembatan lagi Allah ada ondil-ondil guys nah ini ondil-ondil namanya guys ini ondil-ondil ini khas Betawi ini khas Betawi ini khas Betawi ini sultan beneran yang disediakan oleh Ustadz Ebit Liu dari Malaysia bangga kalian ya Allahu Akbar dan Ustadz Ebit Liu melayani guys diberikan diambilkan nasib ya Allah betapa mulianya beliau Allahu Akbar Masya Allah dan warga sangat-sangat antusias sekali sangat-sangat bahagia sekali ya dapat makan gratis ya kan ini daripada saudara-saudara kita di Malaysia dari saya Ebit Liu yang membawa istilahnya pasti membawa nama Malaysia dan inilah bukti bahwasannya antusias orang Indonesia kepada Ustadz Ebit Liu dari Malaysia ini guys jadi jangan pernah takut untuk datang ke Malaysia ataupun ke Indonesia karena kita itu adalah saudara karena kita itu serumpun dari dulunya sampai sekarang juga tetap ya kan kita sama-sama dalam istilahnya membangun negara perjuangan nenek moyang kita itu semua Allahu Akbar dikasih apa itu sedap sangat nih guys ini berarti satu di kampung ya dekat masjid macam itu Allah akbar tanpa lelah ya usah Ebit Liu tak kenal lelah Allah tambah rame guys tambah rame ini ada ayamnya eh ayamnya dek dek gak bau masya Allah santri kita nih santri-santri di sini juga amin 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 oke nasi wujudu istad 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 kita nih istad suka bumi istad kita sudah suka bumi santri-santri sudah 15 orang Allah nasinya harumnya kesini ini aden banyak makan Allah nah ini bismillah masya Allah masya Allah ini santri sekaligus majin masya Allah lagi 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 sekali mau mau lagi berkah biar semangat ngapalkan korannya berkah insya Allah alim soleh amin masya Allah ini santri-santri masya Allah terus sampai selesai lanjut aja ayam 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 masya Allah mau banyak oke berkah insya Allah pak ini ini sukabumi juga ini sukabumi santan ini daun singkong ini bukan ini masya Allah tambah rame tambah rame ini guys sebab malam ya selesai sholat insya' kalau tidak silah ini mungkin atau sholat maghrib ya pada rame ya Allah hujan mereka tetap antusias guys meskipun hujan mengguyur ya Allah ya Allah hujan guys berkah ini berkah berkah penuh keberkahan ini ya Allah masya Allah tenang sabar sabar Allah mesti desak-desaan karena memang hujan guys pada gak mau kebasahan apalagi semakin malam dan semakin rame juga amin ya Allah amin sambil didoakan ya masya Allah oke guys udah selesai videonya so itulah tadi ya usaha Ebi Liu membagikan bensin ataupun minyak ya petrol kepada ojol dan juga istilahnya membagikan nasi dan makanan kepada warga dan juga para santri so itu Allah akbar dan antusias warganya itu loh warga 6-2 itu kalau hal-hal begini istilahnya masya Allah ada ustadz yang datang pasti diserbu karena memuliakan ustadz itu sendiri dan memang meskipun tidak bagi-bagi makanan kalau ada ustadz yang datang kepada suatu daerah itu pasti disanjung pasti dihargai dan disambut oleh mereka itu kebiasaan kita biasanya juga di Jawa Timur maupun di Jawa Barat karena kita kental dengan istilahnya apa ya dengan tuan guru ataupun guru-guru kita seperti itu guys meskipun ustadz Ebi Liu ini daripada Malaysia tapi mereka Allahuakbar sudah sangat antusias kepada ustadz-ustadz apalagi yang dari luar negara luar negeri gitu wah ini ustadz luar negeri dan Allahuakbar Allah tunjukkan ya Allah yang gerakkan guys ustadz Ebi Liu datang warga datang siapa yang gerakkan hati mereka untuk datang Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah tak gerakkan mereka tak akan datang pun kan semua yang ada di dunia ini ya kan kalau kita mengabdi kepada Allah kalau kita istilahnya berada di jalan Allah semuanya Allah yang atur jadi guru saya pernah berkata kalau kamu istilahnya dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah takut karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memantau kita selalu melihat kita selalu istilahnya memberikan keamanan bagi kita ya apapun yang terjadi jadi mau sedikit ataupun banyak jemaahnya itu sesuai daripada kadar kita dan Allah subhanahu wa ta'ala juga ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadang menguji kita agar supaya kita itu Allah akbar tahu bagaimana istilahnya memuliakan seseorang memuliakan ilmunya memuliakan kedermawanannya dan sifatnya dan akhlaknya itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita yang menggerakkan hati maka daripada itu teman-teman sekalian jangan pernah takut untuk berbuat baik karena kebaikan itu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka takutlah teman-teman sekalian untuk melakukan maksiat karena kemaksiatan itu sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala murkai kepada kita na'udhu billah ya Allah nanti dipasrahkan kita kepada syaitan Allahu Akbar jadi ada salah satu kitab yang mana pernah saya pelajari itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah murkai kepada suatu seseorang maka Allah akan pasrahkan urusannya kepada syaitan maka setiap pekerjaannya diiringi oleh syaitan setiap apa yang dilakukan diiringi oleh syaitan sehingga tidak ada keberkahan dalam hidupnya maka semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka kepada kita maka kita lakukan kebaikan jangan pernah lakukan kemaksiatan yang mungkin karena kita adalah mahal tempatnya salah dan dosa maka daripada itu kadang kita tergelincir tapi setelah itu kita beristighfar meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah Allah akan ampunkan kita terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai terima kasih terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai dan saya meminuhi segala yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salah itu adalah kebodohan daripada saya sendiri dan mohon maaf lahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati